Intro Rangkaian kegiatan peringatan Hult Polri ke-74 di Bangka Blitung sudah dimulai sejak awal Juni 2020 dengan berbagai kegiatan seperti donor darah, pembuatan SIM gratis, pengobatan gratis, dan pembagian 10.000 paket sembako dilakukan bersama seluruh jajaran dan for komenda Bangka Blitung. Bakti Sosial Polri ini dilaksanakan serentak se-Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hult Polri ke-74 tahun. Dengan menggunakan sepeda motor, dipimpin langsung oleh Gubernur bersama Kapolda menyusuri dan mendatangi langsung rumah-rumah warga yang berhak menerima sembako di tengah pandemi seperti sekarang ini. Menurut Kapolda, Bakti Sosial ini menjadi pilihan utama dalam kegiatan peringatan Hult Polri ke-74 tahun sebagai wujud empati dan kepedulian Polri bagi masyarakat yang banyak terdampak pandemi COVID-19. Bakti Sosial, pemberangkatan Bakti Sosial selentak di seluruh Indonesia dan juga di Bangka Blitung ini. Untuk Bangka Blitung ini, Bakti Sosial sudah menyalurkan, akan menyalurkan 10.000 paket. Kemudian di Pores-Pores juga menyalurkan rata-rata antara 1.000 sampai 1.200 paket. Dan dalam rangkaian kegiatan Bakti Sosial ini, kita juga melaksanakan Bakti Sosial ini, termasuk diantaranya adalah donor darah. Donor darah dilaksanakan di Polda maupun di Pores-Pores. Terkumpul kira-kira hampir sekitar 700 ampul dan kita sembangkan semuanya kepada BMI. Di samping itu juga, kita juga menyembangkan beberapa APD, para turunung diri, ke tempat-tempat perawatan para pemerintah Bakti Sosial ini. Sebelum ini juga sudah banyak beberapa hal dilakukan kegiatan Bakti Sosial dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini, termasuk bekerjasama dengan TNI dan Pemprov untuk memberikan pelayanan lakti sosial kepada masyarakat kita, terkhusus masyarakat kita yang terkena dampak pandemi ini. Dan semoga kegiatan-kegiatan ini dapat terus berlanjut dan kita bantu masyarakat kita yang memang betul-betul membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga kebersamaan seluruh elemen untuk melawan penyebaran COVID-19 agar dapat terus dijaga dan semakin ditingkatkan agar sinabilitas Polri sebagai bagian dari masyarakat dapat benar-benar terpelihara. Desta melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.